Saudara Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono resmi menutup perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali pada Jumat 24 Mei. Forum air dunia ini ditutup dengan acara closing ceremony yang dihadiri sekitar 20 ribu delegasi dari 160 negara. Closing ceremony World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya penyerahan penghargaan Bali Yacht Water Prize yang diharapkan dapat mendorong semangat generasi muda untuk melakukan perubahan dan aksi nyata di sektor air. Acara penutupan juga diisi dengan seremonial penyerahan tongkat Estafet World Water Forum kepada tuan rumah penyelenggara berikutnya yakni Arab Saudi. Penyerahan mandat kepada Abdul Aziz Al-Saibani selaku Wakil Menteri Perairan Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian Kerajaan Arab Saudi turut disaksikan Presiden World Water Council, Lloyd Fulcon. Forum telah kita tutup dengan selamat, dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, peserta juga sehat semua, happy semua, tidak ada semua lancar. Selain Ministerial Decoration, selain dengan Head State KTT, jadi World Water Forum ini menjadi, menurut nanti bisa ditanyakan, menurut beliau adalah the best World Water Forum selama 30 tahun ini. Ini meningkatkan standar pelaksanaan World Water Forum sampai sekarang ini. Staf khusus Menteri PUPR bidang manajemen sumber daya air, Firdaus Ali, menjelaskan forum ini menghasilkan banyak hal. Selain deklarasi Menteri yang mengasahkan empat hal sebagai bentuk kemenangan diplomasi Indonesia, forum ini juga menghasilkan Compendium of Concrete Deliverables, yakni sebanyak 113 proyek strategis di sektor air dan sanitasi, senilai 9,4 miliar dolar Amerika Selikat. Jelas bahwa kesepakatan dari Compendium tadi sudah di tanah tangan ini malah. Kalau di tanah tangan ini tinggal kemudian bagaimana meneksekusi. Lalu kemudian nanti, apakah nanti PUPR dalam hal ini cipta karya, kemudian dijen SDA, kemudian dijen pembiayaan infrastruktur. Lalu kemudian karena kita mengundang kepala daerah, dari seluruh Indonesia, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur, nanti kita team up kerjasama dengan pemerintah daerah, karena eksekusi ini di level daerah, di level lokal. Jadi tanpa keterlibatan, tanpa dukungan, tanpa komitmen dari kepala daerah, apa-apa tidak akan jalan. Sebagai tuan rumah WWF berikutnya, Kerajaan Arab Saudi berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian hasil pertemuan di Bali. Tim Liputan, Kompas TV